Intro Sejumlah aksi kriminal terjadi di Jakarta berikut tanggapan warga terkait maraknya aksi kriminalitas di Ibu Kota Ya, pemerintah sih gak salah, tergantung diri kita, jaga diri aja Kalau ada kesempatan kan pencobet langsung ini, jaga diri aja kalau di tempat umum atau apa gitu Ya, sangat merasakan masyarakat yang pasti kita, tendency serta orang-orang yang, eh orang kecil lah gitu ya Mbak Beren tuh, pernah kecopetan Kalau Bhey, Pak sendiri bagaimana lapel jangkili HRT berusaha sama? Ya, tingkatkan keamanan terutama di jalan-jalan umum ini, apalagi di Bimz luar kota Appalagi saya suka, gulak balik di Jakarta naik kereta ya, dari rumah ada perlu naik kereta Ya itu tadi ada dua pernyataan warga mengenai aksi kriminalitas di Jakarta, Pak Erlangga. Ini menarik sebetulnya, tadi disampaikan bahwa dari sisi diri kita, kita harus aware bahwa kita adalah potensial korban, potensial victim. Artinya kita harus aware, menjaga diri dan segala macam gitu. Tapi di sisi lain, ya kita memang berharap semua orang seperti itu, tapi juga kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk seperti itu kan Pak. Artinya ada hal lain yang mestinya bisa dilakukan, kalau menurut Pak Erlangga sendiri, apakah desain lingkungan kita, sistem keamanan kota, dan segala macamnya itu sebetulnya memang masih harus banyak di upgrade gitu. Jadi ini kan gini, yang harus kita perbaiki itu hardware sama software. Ya okelah, kalau software barangkali mungkin aparat keamanannya segala macam selalu kemudian di feeding, diinformasikan tentang ini daerah-daerah rawan harus segera diantisipasi segala macam. Aparat kepolisiannya juga memang harus di ini kan, ketampilan segala macam juga harus di ini kan. Lalu satpam-satpam di lingkungan perumahan-perumahan juga harus di ini, karena kejahatan itu seringkali terjadi pada saat orang menganggap bahwa itu biasa. Bahkan kadang-kadang targetnya itu bukan pada saat orang sepi, tapi pada saat orang rame. Kan gini, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal keamanan, biasanya setelah kejadian semua itu aware, semua sadar, semuanya itu apa namanya, sangat waspada gitu. Tapi ketika lama kok nggak ada peristiwa, oh kayaknya udah aman, nggak pada saat itu. Betul, jadi ini yang harus di, bahwa ini software terkait soal life skill seseorang. Jadi orang seringkali, dia mungkin punya persenjataan bagus, punya perlengkapan bagus, segala macam. Tapi karena keterampilan, kecerdikan dalam mengantisipasi kejahatan, itu seringkali orang cepat kebobolan duluan, baru kemudian, akhirnya baru kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, itu pada sisi apa rata? Pada sisi masyarakat tadi, harus ada punya kesadaran untuk menjadi, bahwa dia potensial victim. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah soal, apa namanya, kita punya namanya hardware, hardware yang cukup. Hardware yang cukup seperti misalnya CCTV. Ya, jadi sekarang harus banyak pemerintah daerah untuk melengkapi pojok-pojok sudut-sudut daerah-daerah yang... Nah, kalau menurut Pak Erlangga sendiri, ini Jakarta dan sekitarnya, Depok, Bekasi, Tangerang, gitu ya. Ini sistem keamanannya itu, paling tidak dengan CCTV itu di sudut-sudut kotanya sangat diperlukan nggak? Ini harus ada standar, standar CCTV juga. Jadi jangan CCTV yang kemudian jaraknya cuma 5 meter, harus yang sensitif, yang bagus. Itu harus di standarisasi semua, karena kalau tidak, maka itu juga kurang begitu banyak membantu. Nah, lalu kemudian, apa namanya, sekarang model rumah. Model rumah. Nah, model rumah. Kan kalau saya lihat, kalau saya baca-baca buku kan, kalau lihat bagaimana para pelaku kejahatan di negara-negara luar, itu bukan melalui pintu, tapi bisa melalui atap, bisa melalui jendela, bisa melalui macam-macam. Jadi, ini juga harus betul-betul diperhatikan. Keamanan, ya, keamanan model rumah, segala macam. Jadi, itu memang harus di standarisasi. Nah, saya kira memang kalau kita buat kesepakatan atau buat aturan. Aturan bagaimana menciptakan sebuah sistem keamanan lingkungan yang bagus, ya, itu ditetapkan oleh peraturan daerah, ya, lalu kemudian kerjasama. Nah, bukan hanya dengan Satpol PP, ya, karena, tapi juga harus dengan piaga polisian. Artinya gini, sistem keamanan di Jakarta dan sekitarnya ini saat ini dirasakan masih sangat minim, seperti itu atau bagaimana? Kalau saya melihat belum standar. Belum standar? Belum standar, misalnya gini. Yang belum standarnya contohnya gimana? Belum standar gini, contoh gini. Kalau ke Singapura, kita masuk, datang ke Singapura, HP kita sudah terdeteksi. Gerak kita kemana sudah terdeteksi. Kita melakukan apa sebagai orang asing terdeteksi, apalagi warga negara, ya, kan? Jadi, ini kita harus punya sensitivitas sistem. Itu satu, soal apa namanya, alat komunikasi. Yang kedua, ini kan terkait soal, apa namanya, habituasi. Habituasi orang. Ini orang itu harus bisa, apa namanya, setiap hari dia aktivitasnya apa? Aktivitasnya dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Nah, ada dari rumah ke kantor, lalu ke tempat lain, lalu kemudian ke tempat lain baru pulang ke rumah. Lalu kemudian ada lagi yang kemudian acak, ya, nggak jelas. Nah, itu sebenarnya kita harus bisa antisipasi. Nah, caranya? Caranya, makanya gini, kalau kita kan RT. RT itu cuma fungsi administratif, kalau orang ngurus KTP, apa segala macam. Tingkat RT itu adalah fungsi, jangan punya fungsi administratif, tapi multifungsi. Ya, untuk apa? Terutama untuk keamanan. Cuma, RT juga kan biasanya kerja juga tuh, kerjanya nobel. Nah, ini ya, desain, ya, siapa yang, ini yang jadi ketua RT itu harus kita ubah. Yang jadi ketua RT itu siapa? Nah, ke depan nggak bisa lagi, cuma sambilan. Atau barangkali mungkin ada perangkat RT-nya yang betul-betul bertugas di situ. Oke. Jadi, betul-betul komprehensif menjaga keamanan lingkungan. Makanya, sisankam rata, itu mesti sampai beda. Sisankam rata zaman dulu tahun pergerakan, ya, dengan sisankam rata di zaman modern. Seperti yang sekarang ini. Nah, ini menurut saya, itu harus ada kecermatan, kecerdikan, ya, kemampuan kita untuk mengantisipasi perubahan global. Kan, sebetulnya kalau kita bicara soal keamanan lingkungan, sekarang masih ada sisankam link, sebetulnya. Kalau Hansip, mungkin sudah nggak ada lagi, sebetulnya ya. Tapi, ini, kalau kita bicara bukan hanya lingkungan, tapi juga kota secara keseluruhan, Pak Erlangga Mas Diana. Kalau di lingkungan, ya, inilah, apa namanya, ini tanggung jawab warga itu memang harusnya lebih ini. Tapi, di kota, misalkan, kalau kita ngambil contoh, dua tadi lah. Misalkan, penodongan itu diangkutan umum, gitu, dengan trayek tertentu, dilakukan di depan umum, gitu. Dan, satu lagi, orang bersepeda, dijamret tas pinggangnya. Itu kan, menurut saya, sesuatu yang, apa ya, mestinya tidak terjadi lah, gitu. Nah, ini, ini, apa yang harusnya dilakukan? Ini, ini, masalahnya kita tuh, sudah mengalami perubahan, subculture. Di kalangan para pelaku kejahatan juga sekarang, subculture of violence itu juga berubah. Kalau dulu orang pakai senjata, apalagi senjata api, hanya untuk nakut-nakuti. Kalau sekarang langsung, itu sudah. Nah, ini, subculture-nya sudah, sudah berubah. Nah, ini, yang mestinya, sekarang diantisipasi juga oleh aparat. Aparat keamanan ini, dengan perubahan subkultur kekerasan yang ada di kalangan para pelaku kejahatan ini, seperti ini. Ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga, tadi, seperti yang disampaikan sama Pak Argo Yono, kebanyakan mereka yang ditangkap juga residivis juga. Betul. Jadi, beda. Memang kalau residivis itu, residivis itu macam-macam. Residivis pada tahun berapa? Dulu ketika zaman Johnny Indo, kebetulan saya kan sering dialog juga kan, dia punya senjata hanya untuk nakut-nakuti. Tapi, di zaman era sekarang, ya dengan apa? Dengan mungkin, ya, karena himpitan ekonomi dan sebagainya, ya. Lalu kemudian karena faktor juga. Karena faktor lain, misalnya, narkoba. Narkoba itu punya pengaruh yang sangat signifikan. Karena apa? Mereka, ketika edik, dia butuh. Ketika butuh, ya maka dia, saat itu juga dia harus dapat. Akan melakukan segala. Kalau Johnny Indo kan istilahnya dulu semacam Robin Hood, sebetulnya kan. Dia merampok bukan berniat untuk melukai. Sebagiannya diserahkan juga ke rakyat miskin, sebetulnya kan. Kayak modal Johnny Sumiring. Johnny Sumiring kayak gitu juga, ya. Lalu kemudian, Anton Medan, ya, zaman dulu, ya. Karena memang itu kebutuhan situasional ketika itu. Kita jelas sebentar, Pak Erlaga. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana.